Sementara itu kan cikcok dulu awalnya Oh gini Tadi pagi saya kan dilapori Ada sama adik kandung daripada korea ring Melaporkan bahwa Malam ada kejadian Kejadian bisa berarti di lahan Sama-sama menjaga kebun Kebun sawit itu kan Kebun sawit Jadi kemalam itu awalnya terjadi cikcok dulu Kesalahpahaman antara pelaku dan korban Sama-sama menjaga Di kebun sawit Jadi kronologis yang pasti itu ada saksi Yaitu Pak Budi Rusanto Jadi saya sebagai laporis Selagi kebun kukupan desa dituarkan Saya lakukan ke tempat korban Bahwa ternyata Kalau betul-betul orang ini dianiaya Satu pelipis dipukul dengan bambu Yang satu pantatnya ditembak dengan Senapang burung Senapang burung Jadi saya ambil sikap Ini jangan dibiarkan Yang pertama ini untuk menyelamakan nyawa seseorang Nantilah yang punya urusan lapor-lapor yang berwajib Yang penting kita bawa ke rumah sakit Kejadiannya sekitar jam berapa itu Pak? Setelah hajiannya sekitar jam 2 Jam 2 dini hari tadi? Jam 2 Pak deh Jam 2 malam Sempat dibawa ke Bidens tempat? Belum Belum dari lokasi langsung dibawa ke sini? Kebetulan semalam itu Keterlambatan ke rumah sakit Di sana sinyal sulit Jadi itulah kira-kira Oke Pak Kades Untuk nyana Pak Anuh Pak Bisri Awalnya begini Jam 9 Malam Malam lewat 11 menit itu Pak Pak Imin melihat tanda-tanda Bahwa maling itu mau masuk Jadi Pak Pak Imin itu Ngasih kabar ke Pak Toha Nah itu dilok panggilan Pak Pak Imin Ke Pak Toha masih ada Jadi Waktu itu Pak Toha menggerakkan masa Sekitar 15 orang Menuju ke lokasi Nah sebagian langsung ke tempat Pondoknya Pak Pak Imin Sebagian ngecek di lahan Katanya Sawit Pak Toha tersebut Belum ada yang hilang Nah Disitu udah mulai marah-marah Udah itu Orang itu pulang semua Jam 12 Rumahan Pak Tuminoni pulang jam 12 Orang sempat ngopi juga Di apa Di Pondok Selang Satu jam setengah Satu dua jam Itu memang kejadian Disitu Senter tuh banyak Tahu-tahu di tempat Pak Toha Nah Saya diperintahkan sama Pak Pak Imin Karena aku kan jaga sama Pak Pak Imin Kebun Pak Bisri ini dijaga orang dua Coba tengok yang di depan tuh Kok senternya banyak Coba tengok dikontrol Saya kontrol ke depan Pak Pak Imin berangkat cari kata Nah Jadi Kami Disitu memang ada senter Kami merondok-merondok disitu Kami pengen tahu siapa pelaku Maling itu tersebut Nah maling itu siapa juga gak tahu Banyak Seternya waktu itu Nah tahu-tahu Pak Toha sama Mudan ini Orang bayaran Pak Toha ini Nimbul Nah Disitu langsung Oh rupanya Pak Budi nih selama ini mata-mata maling Kan gitu Langsung tembak-tembak-tembak Begitu Jadi Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Nah begitu Terus Gak ditembak sama Mudan ini Cabut parang katanya Dia begitu nyabut parang Terus mau diparangkan ke saya Saya senterkan matanya itu Baru saya langsung lompat Saya lari Dia ngejar saya Gak dapat Tapi sudah ditembak saya Tapi gak kena Gak dapat Dia langsung ngejar Ke pondok Ketemulah Pak Paimin Posisi Di pondoknya Pak Istri Disitu dia langsung Ngancurkan gelas Terus Yang namanya Mudan itu Nembak Bokong Bokongnya Pak Paimin Kurang kuas begitu Pak Paimin dihantem Batok kepalanya sini Sama bambu Itu dua kali Kurang kuas Dihajarnya sekali Langsung pecah disini Sampai matanya Memerah itu Nah Tapi sebenarnya Saya melihat itu Tapi dari Agak kejauhan Karena apa Orang ini lagi marah Malah besar kan gitu Nah begitu Orang itu pergi Baru saya samper Pak Paimin Terus Pak Paimin posisi lemas Kami ngebel kawan-kawan Setelahnya malam itu Terus minta bantuan Untuk dibawa Ke rumah sakit Karena peluru yang ada di pinggul itu Dia bersarang Terus luka-lukanya Itulah Demikianlah kira-kira Apa informasinya Ini masari Saya selaku pemerintahan Dalam arti kan kita Rujuknya ke Pihak korban Pihak keluarga Jadi yang jelas Tadi sudah Ada sampaikan dari keluarga Pokoknya dia mau jalur hukum Jadi kita kan Memfasilitasi saja Tidak ada Niat saya kesana Kesini Tidak tergantung Pihak korban Korban berinisiatif Dia pokoknya harus Selalu jalur hukum Oh gitu Itu saat ini Yang penting Nyawa Pak Depaymen Ini kita selamatkan aja dulu Yang jelas sebenarnya Dia jalur hukum Katanya Jalanan Wani Nanti kan Kan Jalanan Tapi kalau mau kita kore Agak susah Waktu di sini aja malu Jadi Nanti Masa Al- coverage Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.